Juga saya ingin menyampaikan bahwa ini di halaman yang kedua penting juga saya sampaikan Ini dalam rangka kita berbagi kebahagiaannya Selanjutnya berhentilah tidak usah menyalah-nyalakan orang lain Sebaiknya engkau salahkan saja dirimu sendiri Karena bagaimanapun berawal dari dirimu sendiri Yaitu engkau terlalu banyak berharap dari mereka secara berlebihan Seringkali engkau kecewa Kenapa? Karena engkau berharap berlebihan Itu seduk salam-salam Harus engkau ketahui bahwa orang lain membantu kamu, menolong kamu Itu berlapis-lapis secara psikologis Terkecuali orang tua, ibu bapak ya Tapi dalam persahabatan siapa orang yang akan menolong kamu Kamu perlu uang untuk beli obat Berlu uang buat SPP anaknya Perlu ini dan banyak keperluan Temanmu yang baik hati pun Akan menolong kamu kalau uangnya ada Betul nggak? Itu satu lapisan pertama Kalau nggak ada, nolong nggak Paling-paling mendoakan Saya tidak bisa membantu Anda Tapi saya doakan mudah-mudahan urusan Anda bisa diselesaikan Itu sudah bagus Tapi sakit hati juga kamu Iya kan? Nah Yang kedua Kalaupun ada Kalau dianya tidak membutuhkan Kalau dianya tidak membutuhkan Dikasihkan nggak? Nggak juga Kalaupun iya dia ada dan tidak membutuhkan Kalau dia percaya Kalau tidak Tidak Banyak sekali Jadi Dari pernyataan ini Makanya harapan Arroja Ya Al-amal Harapan-harapan itu Sudah Jangan terlalu berharap Terlalu banyak kepada orang lain Orang lain mah Ngasih segitu saja 5 ribu 10 ribu 10 juta 10 juta Ya sudah Alhamdulillah Jangan berharap banyak Kita seringkali dikecewakan Itu karena kitanya berharap Terlalu banyak Dalam angan-angan Dia bakal ngasih 10 juta Ternyata 10 rupiah Kecewa nggak? Nah Oleh karena itu Saya menghimbau Supaya Anda hidupnya lebih nyaman lagi Tidak banyak kecewa Sudah Kau serahkan saja Segala harapanmu Kepada Tuhanmu Terima kasih Terima kasih